Assalamualaikum, jumpa lagi di Anggrek Bumo Ini kali ini aku mau menanam bayi anggrek atau keki kecil ya Ini sebelumnya aku setek anggrek di tanah seperti ini Jadi batang anggrek dipotong-potong Kemudian ditancapkan di media tanah seperti ini Ini sudah 2 bulan lebih Kok 3 bulan kurang tapi 2 bulan lebih Mau aku pindahkan ke sini nih Aku pakai papan kayu tipis gini Boleh kalau punya papan pakis boleh pakai papan pakis itu bagus Dan kemudian pakai akar kadaka yang sudah saya rendam di air bawang Air bawang merah ya Oke Ini sebenarnya anggrek anosmum gigantea Jadi batangnya itu menjulur panjang gitu ya Batang yang tidak aktif dipotong-potong sekitar 15 sentinan itu ya Kemudian direndam di air bawang Setelah itu ditanam Di tanah seperti itu ya Saya biasanya pakai tanah saja Ada teman yang pakai Akar kadaka yang lembab gitu ya Ditanam disitu boleh Jadi medianya silahkan Kalau saya cuma pakai tanah saja Dan ternyata Setelah 2 bulan lebih itu tumbuh keki sebesar ini ya Jadi harus sabar ya 1 bulan itu kadang-kadang belum ada kekinya Atau baru kecil saja ya Dan ini setelah 2 bulan lebih itu sebesar ini Dan saya sudah mau pindahkan Tuh caranya seperti itu Hanya ditempel di kayu dengan alas akar kadaka sedikit Kemudian pada bagian akarnya juga ditutup Walaupun tidak terlalu rapat ya Biar akarnya juga ada rongga udara buat bernafas gitu ya Oke kemudian ditali seperti ini Nah sangat mudah sebenarnya Dan ini adalah cara yang sangat efektif untuk memperbanyak anggrek Selain untuk anggrek anus mum Itu bisa juga untuk anggrek yang lain Jadi kalau teman-teman punya anggrek Kemudian ada batang anggrek yang tidak aktif Misalnya gundul gitu ya Nah itu bisa dipotong Dipotong kemudian Kalau panjang ya dipotong lagi menjadi beberapa bagian Mungkin satu bagian itu bisa tiga tunas gitu kira-kira ya Nah itu kemudian direndam dengan air bawang Kemudian baru ditanam dan dijaga kelembaban medianya Nah itu akan tumbuh keki-keki kecil seperti ini Tapi harus sabar Setiap hari media harus dikontrol Kelembabannya gitu ya Nah ini sudah selesai semuanya Sudah saya pindahkan Jadi kalau sudah kekinya sebesar ini Bisa kita pindah tanam gitu ya Tuh seperti itu jadi banyak ya Nah kalau seperti ini Bisa buat ide jualan juga ya Tuh taruh di dinding seperti ini Centel-centelkan seperti ini Nah nanti kalau akarnya itu sudah jalan Dia sudah nempel sampai ke kayunya mungkin ya Kemudian batangnya atau daunya itu juga semakin panjang Nah itu bisa lah Kalau teman-teman mau dijual Boleh seperti itu Tapi ini kalau saya cuma berkoleksi aja Tapi ini sebuah ide gitu Buat teman-teman Buat kita semua Kalau mau jualan gitu Memperbanyak anggretnya itu seperti ini Oke teman-teman Demikian video saya Semoga bermanfaat Semoga menginspirasi Sampai jumpa lagi di videoku yang akan datang Wassalamualaikum